Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketepatan kami yang diundang di acara Hasidah pada malam hari ini Tentunya beribu-ribu harapan mudah-mudahan ketemuan kita di Hasidah pada malam hari ini Mudah-mudahan membawa barokah, membawa manfaat untuk kita semua yang hadir di olah Hasidah Sehingga menjadi sahabat ipun, sedoyok apa ringan padang ipun mana Tetepipun iman Islam, selamat dunya, selamat akhirat Lanmuki sedoyok binaringan perkawis hingga barokah maslah Manfaat dunya akhirat, amin, Allahumma, amin Jamanan, Allah, gimana pun, apapun aktivitasnya Mengkutip daibun Rasulullah s.a.w Arba'un man u'tiyahunna Fakod u'tiyah khairai dunya wal akhirat Kadawakan arba'un Man u'tiyahunna Fakod u'tiyah khairai dunya wal akhirat Ada empat hal Man u'tiyahunna Barang siapa yang Allah berikan empat hal tersebut Fakod u'tiyah khairai dunya wal akhirat Orang ini betul-betul Diberikan Allah dua kebaikan Yaitu kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Jadi ta'wang sulimaleh Ada empat hal Dan barang siapa Allah berikan empat hal itu Pada diri seseorang Fakod u'tiyah betul-betul Mendapatkan pembelian Allah Kebaikan dua tempat Ya iku ning dunya Kulon jenengan Diberi kebaikan Dan akhirat Gih kaparingan Kesainan Sebab Sa'ini akhirat Sa'i mbotenipun akhirat Tergantung Sa'i mbotenipun Kehidupan dunya Kulon jenengan U'towo Sa'i mbotenipun akhir Hayat kulon jenengan Iku ukuran akhirat Sa'i mbotenipun Yang paling poin adalah Bagaimana di akhir Hayat kulon jenengan Namoni Sa'i mbotenipun Ina malamalubil So'atimini Menjadi kunci Onowong Naliko urip ning dunya Naliko nom nomane Bajingan Naliko nom nomane Kurang ajar Kata Tapi Setelah Usia Menginjak dewasa Usia Menginjak 40 tahun Dia mulai Menata Sikap Menata Hati Menata Ucapannya Menata Kehidupannya Dalam rangka Menyongsong So' Mulan Uang Sumbur Patang 40 tahun Ini So' Mekir Dunya So' Lenggit Tekani Akhir Hayat Menemoni So'atim Menemoni Pungkasan Sengsai Jadi Kebaikan Dunya Iki Kenek Denggu Ukuran Pung Niki Bina Ringan Kesainan Akhirat Ada kalanya Semasa Hidupnya Dia baik Sehingga Akhirat Dia baik Tapi Ada kalanya Semasa Hidupnya Maksudnya Tapi Akhir Hayat Yang Baik Menemoni Kesainan Iki Yudha Diukuran Neng Akhirat Menemoni Sahi Sering Bulamatur Wonten Panjenengan Ono Patang Gulungan Eh Ono Patang Gulungan Sizi Gulungan Neng Sing Neng Dunya Amin Ibadah Neng Akhirat Penaringan Suargan Neng Allah Neng Koro Ambiya Koro Aulia Koro Suhada Koro Solihin Neng Dunya Ahli Ibadah Akhir Akhirat Ahli Suargo Neng Kumpul Cocok Argan Indok Sebab Neng Dunya Gulung Ibadah Terus Neng Akhirat Suargo Neng Cocok Macocok Argan Indok Cocok Argan Indok Yuh Wih Nah Cocok Kepi Layo Neng Dunya Rokosong Ibadah Terus Akhirat Kaparingan Suargo Cocok Argan Indok Maksud Bener Pun Pas Gunung Neng 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 Al Jadi tetapi kok maling les warganya Allah sopohong sing model ngoteniku sahara tu fir'on gimana kau tukang sendiri fir'on sahara tu fir'on sing naliku badi gulun dari tabi musa ngedak karentina rena nih ngelong tersalah ku ngarek gulunin ini sahara tu fir'on itu pak musa ini sing mulai ngejalakan hape raman ini sing ngejalakan makuat ini kulorin uang gila arek oleh keju akhirat itu di lala buka uang uang iso kasil sembarangan ini itu memang sahaya unggah taruh uang orang mungkin arek hasil orang mungkin sama mendapatkan sesuatu yang anda harapkan dengan kepuasan ketika kulon jeningan tidak menjalani kehidupan dengan nunggah lunduk itu termasuk duit otok romo lani karu wang soleh kulo saman ku duit otok romo wajah sampe ke duit otok romo karu wang soleh wang soleh ni ku racun nih sampe geding karu wang soleh kode karu geding karu gusi kalah pandemi ya kena terakhirkan leeneng wang kok sampe geding musuhi kasihi Allah Allah menyatakan terang kepada orang-orang yang benci para kekasih-kekasihnya Allah sopoh-sopoh kok geding karu kasihi Allah kok geding gak mungkin sama diunggah ungguh karu wang soleh saman gedingi soh seapi-api ikulon jeningan yang bergeding karu wang orang mungkin arum diunggah ungguh dahulah ni sampai ngatang kok eneng wang menyatakan memusuhi para kekasih Allah Allah menyatakan perang kepada orang-orang yang memusuhi kasih Allah dunia satu bukti bahwa saharatu fir'on bekala berperang dengan dan Nabi Musa dadak delalalah leluh nyatua wang harap ayar tapi dadak saharatu fir'on ini dadak musuhi tinggi penain jenengan teriak pokorin segedalakan kekuatan ini jadi kita lelah perang kita lelah masya Allah barengkan perang temenan saharatu fir'on ini sungkel sujud iman yang beli robi Musa baharun akhirnya saharatu fir'on ibn dinowang masya tapi akhirnya sujud mengakui Tuhan Musa baharun hati nefus fir'on iman tapi dikantuk suargan ibn Allah subhanahu wa ta'ala dan ikuti saharatu fir'on ini orang yang dikantuk ahli ibadah tak uju-ju yang akhirat berbun rokok siapa mereka mereka yang sering saya sampaikan adalah Kiai Haji Barsesor Kiai Barsesor Kiai Sengsantrine wakilah 70 ribu wakilah 60 ribu bisa terbang semuanya itu ternyata ujung-ujung nye ternyata khair ujung-ujung akhir hayat islam akhirnya neng goni akhirat rekoso neng goni akhirat lbun rokok dn ruti karepan nabsu tertipu daya dengan setan yang menipunya hal-hal seperti ini yang saya sampaikan bahwa ketika Nabi mengatakan arbaun man uktiyah gunna fapak uktiyah fairoy dunya wal akhirah ono perkoro papat sing sepong eka paringan patang perkoro ini wok ikiman nombok kabejan nombok sainan mendapatkan kebaikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kebaikan akhirat ini diukur kadang-kadang mingdu nyanyi mulai cili sampa ibadah ikan saik ada kalanya hanya mendekati akhir hayat kiambai pun menyatakan iman pada Allah ini pun juga bisa menjadi ukuran kiambai pun mendapatkan kesainan akhirat kembali pada bagun apa apa sih empat hal yang dinyatakan bahwa siapa yang mendapatkan empat hal ini betul-betul mendapatkan kebaikan dunia akhirat yang pertama ada lesan nunda kirun lesan yang senantiasa zikrullah ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun anda berada apapun aktivitasnya kalau kita berbicara lesan tentunya kita tidak asing lagi bahwa tidak semua lesan di dunia ini bisa zikrullah padahal Allah selalu memeling manting hati ya ayyuhal lezina amanu zikrullah zikran kasira zikrullah 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 lalu zikrullah 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 maka disini dia bisa menikmati dia berhidupan itu sepatu sedar itu jadi diaור yang hati ini tenang maka lesehan orang itu dia khabar ringan lesehan saya berpikir lesehan berpikir ini adalah kalau saya tahu tidak mau tasbah kalau kalimat ta'ibah kalau Al-Quran itu dinamakan lesehan maka kita teringat kutipan ibun mbakjul hukama bahwa Baktul Hukama dakwakan inna jasad inna jasad benih adama salah satu adzain daripun Baktul Hukama sesungguhnya jasad anak Adam ini ada tiga bagian kata Baktul Hukama jasad anak Adam ini ada tiga bagian bagian dari tiga bagian itu diantaranya adalah hati yang kedua adalah lesannya anak Adam yang ketiga adalah yang ketika Allah menghendaki kebaikan anak Adam ini maka Allah akan memuliakan anak Adam ini ketiga-tiganya ketika Allah menghendaki anak manusia ini menjadi orang yang baik maka Allah memuliakan memuliakan tiga bagian dari jasad manusia ini maka Allah memuliakan masing-masing dari juz atau bagian yang ada tiga dari jasad anak Adam ini dengan sebuah kemuliaan jadi menungso yang dimulya Allah niku ya yang dimulya telung perkoro niki Allah memuliakan telung bagian jasad menungso niki pun meliputi semuanya yang ada dalam jasad manusia yang pertama Allah memuliakan hati hambanya Allah memuliakan hati anak Adam ini kemudian Allah memuliakan lesannya anak Adam ini kemudian Allah memuliakan bagian yang ketika jawari adalah anggota tubuh dengan keseluruhan maka ibu-ibu yang dirang hati Allah di dalam Allah memuliakan hati anak Adam ini Allah memuliakan dengan dua hal eh Allah memuliakan hati anak Adam ini ketika orang tinggalkan mulia maka Allah memuliakan hati seseorang ini dengan dua hal fakram al-qalba bima'rifatihi wa tawhidihi ketika Allah memuliakan hamba dalam jasadnya anak Adam yang ada tiga ini pertama adalah hati maka Allah memuliakan hati anak Adam ini dengan dua hal uang ini berarti kersak namulia karena Allah hati ini dibun mulia makalih berkawis nomor setunggal bima'rifatihi manahipun dibun mulia kata Allah ganti ma'rifatillah yang baikpun ma'rifatillah mengenal Allah mengetahui Allah yang kedua Allah mulia kan bitauhidihi dengan mentauhidkan Allah uang ni kuna'imul yo hati ni kaparingan ma'rifatillah turkaparingan mentauhidkan Allah yo dalam manusia dimuliakan Allah menggunakan hatinya ketika seseorang dimuliakan dengan ketauhid dan yang kuat masya Allah ku dadi wong gak gampang mesuh dadi wong gak gampang ngelokno konco dadi wong gak gampang nyoding nyoding konco ni le hati kulonjin dengan dimuliakan Allah kelawan tauhidnya maka ciri khas orang yang Allah muliakan hatinya dengan tauhid maka dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain dalam setiap musibah yang menimpa dirinya setiap masalahan yang datang pada dirinya tidak akan pernah menyalahkan orang lain sebagai kambing hitam dalam setiap kesalahan dalam setiap musibahnya goro-goro awakmu goro-goro sampeyan jajal orang mungkin orang yang punya ketauhidhan yang tinggi orang yang Allah muliakan hatinya dengan tauhid yang tinggi tidak mungkin sempat ngelak goro-goro kuih goro-goro sampeyan jajal saman orang mungkin itu bukan orang yang punya ketauhidhan yang tinggi kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah kalau orang bisa dimuliakan Allah hatinya dengan ketauhidhan semuanya kan disadari bahwa semuanya minallah Allah kalau kukum wama tak malul mulani sampe upo mu ono kesegur kalen gelalak lain jendengan kecemplung kalen kesegul kongcomu akhir sampe kecemplung ngonegot ngonok lah sampe ngong si ngurong jimul ya ngawat hati ini cucu nguring nguring orang ngerti tauhid rai jatah mukaru Allah dino kui dicemplung ngorong pernyab wala perusahaan kesegul ngong koncon sebagainya ya Allah hari ini kau cemburkan aku dalam kedi Allah ya Allah kau cemburkan aku dalam kedi ini muncul kepribadian penjenengan muncul ketauhidan yang sehingga tidak sempat menyalahkan orang lain yang menjadi sebuah penjenengan kejemblung kuat eneng ngobong isokoyong ngono duwe pacar pacar ditek koncone orang su karo koncone bau kan tauhid medal iya lau pacar nong lera juduk nyambol yura masalah ya seluah santai enggak masalah tetap maru 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 kan pungin ibu si ala seng lato apa caro itu dikur tahun yang mengambil pacarnya dikurang 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 kekurang dikurang dimanapun anda tinggal anda akan bisa menikmati kehidupan yang selayak layaknya karena anda mempunyai ketauhid dan yang buat telah dua omah omai pawone keguruan kayu netanggane soal kan perbatasan omai tonggol atau anggul kayu kau di keterangin buantan ngebruki bawonin jeneng tuh onwi kronjengan yu terus numpoin dendau singgwet apa dendau wite kira-kira buku dengan dendau wite apa dendau singgwet kira-kira jauh pertanggung jawaban karus inggwet konyi jolikon dandani itu arti tersebut ngebruk ini kawanin jalan keburan betul 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 mengalami mengalami semua dengan lebih ambas salah 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 Allah memuliakan manusia dengan tiga anggota bagian tubuh manusia yang pertama hati yang kedua Allah memuliakan lesan seorang hamba Allah memuliakan lesan hambanya dengan bersahadah Allah memuliakan lesan hambanya dengan subhanallah barang siapa memiliki empat hal ini diberikan Allah empat hal ini akibatnya dia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang pertama lesan yang senantiasa zikrullah lesan yang senantiasa pikir kepada Allah maka ibu-ibu yang diramati Allah orang-orang yang lesannya disibukan Allah maka tidak sempat untuk menghibah orang lain maka ketika Allah memuliakan lesan hambanya lesan yang dimuliakan Allah tidak sempat menghibah orang lain lesan yang dimuliakan Allah tidak sempat menjatuhkan martabat orang lain lesan yang dimuliakan Allah tidak akan pernah mengandung sahabat satu dengan sahabat yang lain lesan yang dimuliakan Allah tidak akan pernah mencelah orang lain uang-uang yang dimulyan Allah dengan lesannya, lesannya akan senantiasa berbicara bicara yang akan diritui Allah uang-uang yang dimulyan Allah dengan lesan yang berpikir maka lesannya tidak akan pernah berucap lesannya tidak akan pernah mengucarakan perkataan jadi mutiara yang hidup dalam hidupnya artinya perkataan jadi mutiara, perkataan yang mampu memberi manfaat untuk orang lain kalau kita bicara tidak ada manfaat untuk orang lain langkah baiknya kita diam daripada kita bicara kalau bicara kita tidak mau nimbulkan manfaat, lebih baik kita diam karena dengan bicara yang tanpa ada aturan, bisa mendatangkan musibah besar, berduk-berduk penjenengan, diantarani ono-wong dipersertakan Allah rezeki ini salah ngomong ono-wong seng duedoso merdo salah ngomong kudu dipontekus kanti dikul ma'isah kanti rupake pangu poji orang-orang yang berikan Allah lesan yang senantiasa zikir pada Allah dipastikan lesan yang senantiasa zikir pada Allah tak tahu mesok zikir yang diolesan yang senantiasa zikir Allah akan berucap ucapan yang manfaat dan dia bisa menahan lesannya untuk tidak berucap selama lesan yang digunakan ucapan digunakan untuk berucap tidak ada manfaat nabi islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ngomong dia boleh tidak ada manfaat terus ngomong tidak ada mutu terus malah tidak ada berkorong tidak ada tersinggung itu dengan ngomong tersinggung kesalahan ini tersinggung itu masalah artinya ada pembendahan memberikan menjadi sebuah nasihat nasihat dengan punya kelakuan yang salah terus ada pembendahan benar tidak ada pembendahan nasihat mulanya maknanya nasihat mengharapkan kebaikan orang orang menolong 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 ini hanya terdapat dalam lesan seseorang yang sibuk dengan zikrullah hati yang senantiasa bersyukur pada Allah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang pertama jikalau yang kedua gandengannya ya Allah zaman saya kini ku atikon syukur nengku wange Hai tuntutannya menungson gue sebutkan karu-karuan sampai Gusti Allah didekte sampai Gusti Allah diremot juga memang problemnya adalah mereka yang tidak bisa bersyukur pada Allah nah sukurni kularan ragaannya sukurni kumpulan gampang Hai sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam kajian kitab komiturian bahwa sukur akan terbentuk dalam tiga hal sukur terbentuk dalam tiga hal kalau tidak ada tiga hal ini maka sukur tidak tidak akan pernah terbentuk sama sekali secara kita komiturian asyukru yantadimu ala salafatim sukurwi terbentuk runtut ane ono telung berkoh nomor satu nomor telung amal ikhilangnya gari syukur mulanya gari kolbun sakirun kunci nevong sukur maka akan muncul ini sukurnya setara amalia pulangnya jari komiturian lewong sukurniku orang pasong ketelung perkoro si cikudu ngilmu maknanya ngilmu tersebut mengerti bahwa apapun kenikmatan ini sebesar apapun kenikmatan ini sekecil apapun kenikmatan ini dia meyakini bahwa itu dia ketahui mengetahui dalam kenikmatan itu dari Allah maka akan muncul namanya hal yang hal ini adalah kebahagiaan dan hasilnya sebuah kenikmatan yang muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hatinya tergerak untuk memunculkan yang namanya amal yang namanya amal adalah surful abdi jami ama'an amallahu alaihi li'ajli gimana kau guna no peparingi Allah sesuai kari kersani Allah ini ono wong sonyukuri kenikmatan ya sumberi sokokal bun sakirun ngati sing gede syukuri ngati gak iso gede syukuri gak mungkin ono amalan-amalan singgambar no amalan wong sukur nah amalane wong sukur katus pun ibu-ibu amalane wong sing syukur yaitu guna no peparingi Allah guna no kenikmatan sholko Allah sesuai kari kersani Allah ini kudarili syukur praktek kulau jenengan ngamali ya kulau menjenengan kok mencerminkan bahwa menggunakan pembinaan Allah sesuai dengan kehendaknya maka itulah syukur contoh kita diberi kesehatan sehat kita-kita maksimalkan untuk ibadah jenengan ibadah korono kaparingan sehat iki makna ninggu nak no peparingi Allah Allah maringi sehat belum jenengan kon bodong gendungku amal ileng-iling ngumpong sirang isi warangas ngibadal panti ikhlas ngeling on ien wis lorah orang pisau ngapa 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 lorah buang lek lorah wis gak pak ibadah lorah ben iso ketatuan ibadah naliko waras belajar ngibadah singkanti istiqomah lek naliko waras iso ibadah istiqomah jengkulo sampe nandang lorah tetep diganjar koyo naliko waras mergo naliko waras istiqomah contoh ono wong naliko waras jamaah istiqomah jamaah gak mau ketinggalan lorah di ganjar lorah lemah-lemah ninggonduramben mboten iso jamaah tetep ditulis karo malekat oleh ganjaran jamaah mergo nge di kebiasaan jamaah kanggu membandingkan wiben akal penjeningan sakit nompok nompok pegawai negeri lorah walaupun nyambut gaya dibayar tetep tergonde istiqomah naliko jaman waras anggota tetap anggota tetap anggota tetap pegawai negeri pegawai negeri kok lorah bayaran panjang walaupun di arah kerja bayarannya panjang nyapa iya setelah naliko di waras ampun nyambut dambel secara istiqomah mulanya walaupun di lorah bayarannya panjang itu logikanya mulanya wang seng iso oleh ganjaran masih agak tandang gaya tapi oleh ganjaran tandang gaya wang seng naliko waras guna kesehatan diguna ibadai makanya dambi lemah lemah di duraben tetap dihitung jamaah ya Allah sampai nangis betul saya ke istiqomah ibu naliko sakit itu melindur itu medun berangkang itu nyandi lho pak jari jani ya Allah medun berangkang kamu sarungan berangkang sakit duit istiqomah der tangsani pengen tekol angkar ulama malah hassanah akhirnya tidak lama kemudian Allah bafakan beliau saya menjadi inilah orang yang ketika dia tidak bisa jamaah mendapatkan pahala jamaah ngelinduri mawar ngelindur jamaah nah guna memparing Allah nikis sukur wang singka paringan kapacantunya kalesan takirun wakalkun sakirun sing nomer telua badanun sobirun badan sabar badan sing sabar musibah sakirun Allah subhanahu wa ta'ala hati takirun syukur mulog badan goyoy so sabar hati nikim pun sakir syukur dengan Allah kesabaran akan muncul kenapa karena orang yang sudah berda syukur hatinya ialah orang yang beriman kenapa orang yang iman ketika hatinya dibelah menjadi dua hanya ada dua isinya satu yang separuh syukur yang separuh maka separuh syukur separuh sabar makanya sering klamatur menjelaskan bidang ajib li amril mu'minin fa'amruh bunuhu khairun lahu aku herankar masalah ewang mu'min sekabian masalah wang mu'min mendatangkan kebaikan baginya fa'amruh bunuhu khairun lahu iza asabau khairun fa'amruh khairun lahu dari kan di nabi wang mu'min ikul enom kesainan kesainan yang harus buat saya ketekan rezeki hati ini mesti ngara saya awak sehat mesti hara saya karena fa'amruh khairun lahu wang mu'min nombok kesainan sakit syukurnya itulah yang mendatangkan kebaikannya waihda asabangu syarun fa'amruh wang mu'min alik ketimpa keburukan maka sabar hatinya karena khairun lahu sabarnya itulah yang mendatangkan kebaikannya maka dalam jiwa orang yang mu'min masya'allah ma'yaf'anullahu bi'adabikum insya'kartum wa'amantum wa'kana allahu syakiran alima ma'yaf'anullahu bi'adabikum Allah tidak akan meniksa kalian yang terakhir ibu-ibu sudah yang terakhir adalah wazaw jatun mu'min sholihat mu'min estamos siap-siap jadi saya siap-siap 没有 jadi siap-siap libur biasanya minggu libur selinggu 다 tak yang terakhir adalah ketika seseorang diberikan wazaw jatun shalihatun mu'minatun atau wazaw jatun mu'minatun shalihatun kambunnya wong lanang wong itu kapar zaujun mu'minun shalihun keeneng nikmatin di buju shalihah keeneng enak di buju shalih buju nih kuliah shalih masalah menjadi kebanggaan istri buju nih kuliah shalih menjadi kebanggaan istri buju kok shalih meski jadi idola istri buju nih kuliah shalih meski idola istri lapaan yang wong dibuju sarungan terus orang kerja orang kerja shalih sarungan terus ibu-ibu takoni pengen mantu shalih mbak jenis shalih bareng lah mantu shalih sarungan terus dia seneng lah mantu shalih malah remuk lupiah orang surang sarungan kok malah jam malah subuh menyang jam mula jam setengah songo malah nyapa hari subuh tetap jaru semua ngomongin mantu shalih ya shalih shalih ini ku ya wong sing punya pengertian tinggi punya tanggung jab yang besar ini ku jenis wong soalnya ku wong dablek nih ku orang dablek orang kas orang sarungan tanggung jab yang keter yang sedih wong dablek semangat ya sing shalih pahak sing shalih boleh mantu sing shalih boleh buju ya sing shalih udah mulai shalih tangan mau jangat itu gue kering ku atas sampai kepegatan banyak kepegatan ayo wik seorang sarungan lain seneng panggung di bintu sarungan terus so wonek terolih pahak sing shalih jatuh pahak oke kata r.a.wong wong sing oleh kabut jantunya akhirat wazza ujah tun mu'min tun shalih tun kata ringan juju sing shalih nah buju masya Allah menjadi sumber pahala buju kosa li ha menreng wong lanang tanggung jawab ini akhirat wong lanang buju kosa li ha orang begitu membani wong lanang urusan r.a.w. istiallah buju ini kosa li ha ngibadai gak mungkin ditolak wong lanang buju kosa li ha gak mungkin ditolak Allah ngibadai tapi nyuwan cewu nyuwan cewu lu sampai ini orang bakal tompong ibadai masya Allah orang ngerti mulai nyuwan 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 sampai bebani wong lanang perawar buju sampai naik nyuwan tentulah suamimu di dalam mempertanggung jawaan panjeningan di hadapan Allah s.w.t soalnya wong lanang nyuwan buju pamitan lungo berarti ketika sang suai merindui kepergian panjeningan ke negeri formosa berarti suai merindui apapun yang panjeningan lakukan rido bisei rido bima yata wala gemin rido dengan sesuatu berarti rido apapun yang terjadi dari kemungkinan apapun yang terjadi waduk rido suami dipamiti s.w.t mas aku tak kerja di Taiwan ya mas rido ya mas rido di rapopo kerja lho wong lanang kok ngizini s.w.t lumo berarti wong lanang ini rido apapun yang terjadi apapun yang muncul ketika ibu di Taiwan apa sama lakoni waduk kero rido berarti dengan abdu karu wong lanang laksan kan gajati wong sing soli rumah satu bebas wong yang berpuasa itu nabi kan sunahnya dalam berwudu itu kan berkumur sunah berkumur wudu kan berkumur lagi poso biaya pak anas yang hukumi poso berkumur makro tapi berkumur kenapa ada perintah sunah berkumur selama berkumur berlebihan 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 tapi ketika ada orang berkumur secara biasa berlebihan 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 ini pun berlarikan di situ orang berlebihan berlebihan terringankan bebannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah orang mengerti situasi gak mungkin buka aurat yang turut dalam belonjok lempudungan orang kan angel padahal ulum beraya orang orang saya tahu orang itu lalu selamat tur samatur ini mesti walus tenang bergondi istri yang soli akan tahu bagaimana hak kepada seorang suami ketika seorang istri berkata kemudian kata-kata istri menyakiti hati suami membikin susah suami maka ini malah besar bagi seorang perempuan yang membikin sakit hati suami ketika dia melakukan sakit hati suami dengan lesanya maka akan panjangkan lesanya sampai setara dengan 35 meter di berneng gantung 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 kalau ada orang mendapatkan empat hal ini lesanun dakirun wakalkun syakirun wabadanun sobirun wazawjatun mu'minatun sholihatun wangwedok sing duju sing mu'min sing sholihat ikik caben tenan dujun sholihat selamatkan di di rumah mas surah susah ya Allah bu ini surah susah susah ya wang kalau kalau duju kalau orang wangwedok ini karena pengamanan bu wang marah wad 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 ini sebab wad 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 makanya dengan istri yang solehah akan membangkitkan semangat ibadah saksual istri yang solehah akan mendorong perbaikan suami di dalam diri adat kepada Allah buat alami itu pastinya tapi kalau tidak keperluan maka istri yang tidak solehah ini akan mengamarkan surat ini untuk menjadikan alat-alat apalagi zaman sekarang ini hanya nabi da'awak sayangi zaman alat-alat besok bakal zaman umat alat alat yad zaujati ini kalau lana kodoh rusak menggolet tangan ikut ini mengalami bodoh melakon itu so wong lanang sama wani korupsi itu gara-gara berujud mereka mencacimaki orang suami meminta sesuatu yang di atas kemampuan suami kelasnya tukang becak sing lanang jaluk ane kok inovain Rebon bisa jaduk ane penggantung tukang becak tukang macul buruk bangunan jaduk ane kok mas-mas ini jaman wajah maju buat tubuh inovarebon orang-orang panggantung tukang bangunan ya Allah kusti wong wedok gaonan rimoni wong wedoknya pula sholihah diblonjo biro biro alhamdulillah wala netoro kloser yang matur wong wedok sholihah alhamdulillah adiblonjo alhamdulillah sing lanang wajong alhamdulillah wong sing ahli suaraku ini buka cerupa terakhir ya pak berapa 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 ya Allah makanya ada yang viral ada seorang suami menghantarkan istrinya menikah lagi jadi mulai orang dari orang 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 kong insha'allah suami untuk masuk di surga Allah s.w.t lepujuh lepujuh suargo insya Allah yang reda ya katut gandulan seolah re sing lanang melak munggah suargo nunut nerako katut suargo nunut nerako nerako katut nerako katut suami penjenengan apalagi penjenengan jauh dengan suami bagi yang punya suami masing rondong nura masalah eh masalah pepas pak pepas pepas tolong suaminya jangan menambahkan duta suami jagalah semua itu jagalah kepercayaan suami penjenengan jadilah istri yang baik jadilah istri yang soleha kalau menjenengan jadi istri soliha insya Allah surga akan mengenam di penjenengan insya Allah amin apa insya Allah amin Allah amin 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 Amin. 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 Amin.